Intro Serap cerahkan Video kali ini adalah video Tentang review unit jual beli saya Yang memang mobil ini adalah Mobil yang murah Terus tampilannya juga kece Mobil banyak yang punya lah ya Mobil 7 juta umat lah biasanya Dan Tiga baris yang dicari-cari Harga dibawah 70 juta yang tiga baris itu apa? Harga dibawah 70 juta yang tiga baris itu apa? Inilah jawabannya cerahkan Unit Xenia Li 1.0 tahun 2006 Dimana mobil ini kita jual Dipandrol di harga 65 juta saja Dengan kondisi unit siap pakai Surat pajak 2021 STNK 2025 Terima hidup juga bisa Dan sayangnya mobil ini Untuk surat kehilangan juga ada Ada BBKB ready Jadi menurut saya harga segitu juga masih worth date Kalau jurakan mau terima cabut berkas Harganya juga murah Cuma diangkat 73 juta Lantas kondisinya bagaimana sih Ini jurakan mobilnya Jurakan penasaran Bisa langsung datang ke rumah Jukum Bandung Indah Blok I nomor 1 Atau mobilnya Nido Garasi Tapi akan saya kasih gambaran-kambaran Kepada jurakan semua Yang ada di luar kota Yang ada di luar kota Bila ingin mobil ini Mau dikirim langsung ke rumah Jurakan Itu juga bisa Mobilnya takkan darahi kok jurakan Kebetulan pencenya mepet Tapi gapapa Desainnya ini Kategorinya Mobil ini Jadi Saya rasa ini pun nanti Tak akan saya belikan pencenya Juga Lati sampai di rumah Kalau mepet Kebawah Nah Untuk Surat dulu jurakan Yang akan saya jelaskan Jadi mobil ini Suratnya itu STNK-nya Hilang Tapi ada surat kehilangan Ada Fotokopi STNK-nya Paceknya dia telat Dia pacek terakhir Bayar 2021 Tapi untuk STNK Dia sampai 2025 Dan unit Xenia ini Nopolnya Jawa Timur ya AG AG Militar Faktur juga ada Sehingga Kalau kevalitan Surat Sudah Saya Konfirmasikan semua Sudah kita Cek fisik juga Surat aman Dan kita Berlangsung jawab Bila terdapat Apa Semisal Contoh Daisen Yurano Dan lain-lainnya Kita bertanggung jawab Tapi ini sudah Saya jamin Karena sudah saya verifikasi Ke Pihak Samsat Kota Malang Nah Mengenai surat Ya selebihnya Kalau jurakan Mau Terima jabut berkas Juga bisa Nanti ya Kita bisa hitung ya Dari harga mobilnya Tambahkan nerga jabut berkasnya Itu berapa Nah untuk Isi exteriornya Mobil Xenia ini Jelakan bisa lihat ya Ini kan juga di video Sama Mas Kiki Dimana bahwa Kondisi exteriornya ini Sudah sangat Lulus sekali Apalagi Hitamnya kita Jatnya kemarin Itu bahannya Kita pakai Bahan speeder Gatet yang seperti Sernya ini Di tempat kita itu Mula Gebir luar aja Itu cuma Di angka 5 juta Sampai 6 juta Tergantung ya Mulai dari 4 setengah Ya 4 setengah Yang kecil Yang semol 5 juta Yang lebih besar itu Ada yang 6 juta Tapi disitu ada Paketannya Loh kok malah Jelas rojat Oke kita kembali lagi Ke mobilnya Xenia yang Li Tahun 2006 Nah dari Sisi exterior Selain Xenia ini Jatnya mulus Ya Warnanya itu Kita pakai Warna black Mika Hitamnya Bukan hitam-hitam Yang tapi Ada hitam Metallicnya Dan Waduh Dari kaca Tak lihat Membayang Bayangan kaca Terbayang oleh Mobil saya Bayangkan Untuk saya Terbayang oleh Kaca Wah Dudu Mendai Gila Miki Jiragadiana Nah Atelier pun Untuk Sepionnya Sudah Sepionnya Retract Maksud bukan Retract Ya Mirror Mirror Kalau gak ada Dar scene Ini Tamu-tamu Dar scene Tapi ini Mirrornya Saya coba Kalau gak bisa Belum Disambung Bagaimana Nanti Biar Dilihat Dulu Jiragadinya dari sebiang itu seperti les-les pintu terus kenteng wah kenteng kenteng tidak ada bekas latak kita jamin 0 laka jadi depan lagi tidak ada bekas laka krum grillnya juga masih bagus lampu belakang ini sudah di upgrade ya di tipe yang di atas 2007 tapi lampu depan masih tetap sama dan bersempat masih tetap sama pakai serial yang panah nah untuk sisi exteriornya sebenarnya tidak ada yang banyak perlu dijelaskan yang jelas exterior kan rumat lah exterior kan rumat warnanya black mica juga keren apalagi exteriornya tidak ada tinggal pakai saja pelagi juga dia pakai punyanya nissan jadi kerennya bukan pelak kaleng kalau pada umumnya biasanya kan pelak kaleng nah ini bukan pelak kaleng nah dari nah itu dia kan nah dari sisi exterior kita pindah ke sisi interior ya dimana saya dimana saya merasakan sakit ademi asini silakan ya mata ini sedikit agak mau merem-merem gimana tapi kita sedang berada di jalan jadi tidak boleh mengantuk lebih baiknya ngantuk ya pinggir dulu silakan nah disi interiornya mobil xenia li ini dia masih tetap memakai audio single din tapi sudah upgrade ya audinya juga bisa enak juga suara ini standart ya enak juga suara ini standart banget nah bentar hario ada suaranya curagat ya jadi saya mandikan aja apa itu enak clean ya tuh dari si audio oke lampu-lampu panel juga oke semua terus indikator-indikator di speed juga oke kilometernya mobil ini itu diangkat 200 ribuan terus tidak ada public nya ya kalau yang li ya power window juga jalan semua power window jalan semua headrest juga lengkap cuma belakang itu memang gak ada headrest nya ya belakang itu ada weaver hubie berjokat jalan hubie berdepan juga jalan hubie berdepan juga jalan AC juga dingin sekali jok-joknya ini joknya masih ori ya belum di backlit masih ori kalau kemarin ini ada backlit hanya backlit hanya saya lepas karena backlit hanya jelek nah apalagi ya interiornya ya wah double blower saya kira double blower saya lihat waduh gak ada blowernya nah meskipun dari depan yang dikerjain masih ini hajok buri bu hahaha gua pas buri kepanasan juragatnya waduh jahit cawe kalau ini hasilnya dingin kok selama kaca filmnya bagus belakang pasti kecilnya juragatnya dari sisi interior sudah saya bahas dari sisi mesin saya bukan kepada juragat semua mobil ini eh sorry sisi nya adalah seribu sisi sehingga menurut saya kalau dipakai kota-kota jarak dekat dipakai untuk keseharian lingkup nyeles kota-kota lah wah mobil ini cocok ya kalau bisa masuk ke Grab aduh sangat cocok sekali sayangnya kan tahunnya ya karena sisi seribu ini mirip banget cuma ya itu aja di Grab Lion gak bisa kalau Grab Lion juga kan jadi memang ini adalah mobil yang dipakai untuk ya kebutuhan keluarga kebutuhan kantor mungkin area-area dekat mau cara jauh pun ya kan sebenernya bisa enak juga tapi ya lebih enak sih sehingga 1.310.000 itu sudah tapi kalau dari sisi mesin tidak ada PR mesin juga gak ngebul keninginan juga bagus terus agil mountain juga kondisinya masih bagus jadi mesin jenengan juga dapat garasi dari di garasi ya gak ada wajar uli sama sekali juga nunggu di mesin mesinnya yang yang 65 kondisi seperti itu sangat worth it sekal tinggal pakai aja kaki-kaki udah gak usah saya bahas karena kaki-kakinya udah saya menemukan apa yang perlu dibahas semua normal mungkin gitu aja juragan dan kayaknya mobil ini menurut saya nilainya bagus juragan tinggal datang ke Nido Karasi buktikan kalau cocok bisa dibayar dan dibawa pulang serok juragan selamat menikmati ya